Terima kasih. Sidang perdana kasus tersebut digelar pada Rabu 12 Februari. Dalam serangkaian persidangan hingga Senin 6 Mei, terungkap hal-hal menarik terkait aliran dana korupsi SYL. Tak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, dana tersebut juga dialirkan kepada kolega. Di antaranya, SYL disebut pernah membeli lukisan karya seniman Sujiwo Tejo senilai 200 juta rupiah dari Kaspar Eselon I Kementan dan Vendor di Kementan. Ia juga membayar tagihan kartu kredit sebesar Rp215 juta, pemeliharaan apartemen Rp300 juta, cicilan mobil Rp43 juta per bulan, kebutuhan harian dan makanan Rp3 juta per hari, satu unit mobil untuk sang anak seharga Rp500 juta. Kemudian aliran dana juga digunakan untuk umroh sebesar Rp1,8 juta miliar, kurban sebesar Rp57 juta, hingga membayar biduan sebesar Rp50 hingga Rp100 juta, serta biaya kecantikan anak dan sunatan cucu yang besar biayanya tidak disebutkan. Selain itu, mantan anak buah SYL mengaku pernah memberikan tip sebesar Rp500 juta kepada tiga orang anggota paspam pres Presiden Joko Widodo. SYL juga memberikan tunjangan hari raya THR untuk Komisi 4 DPR RI sebesar Rp500 juta, THR untuk politisi Nasdem sebesar Rp250 juta, serta membeli hadiah pernikahan berupa emas senilai Rp7 sampai Rp8 juta. Tak hanya itu, mantan penjabat Kementan juga mengaku pernah menyerahkan uang senilai Rp850 juta dari SYL ke partai Nasdem, yang menurut KPK digunakan untuk keperluan bakal pencalonan legislatif atau bacaleg. Kemudian, ada juga aliran dana sebesar Rp16,6 miliar untuk pengeluaran lain-lain termasuk acara keagamaan dan operasional menteri. Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tim kantor berita antara mewartakan.